Serotan lainnya saudara, Menko Polhuka Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan mencampuri urusan pergantian hakim MK Aswanto oleh DPR. Mahfud menilai pencopotan merupakan kewenangan DPR yang diatur undang-undang. Menurut Mahfud, baik pemerintah, DPR maupun Mahkamah Agung memiliki kewenangan menetapkan nama hakim konstitusi. Meski demikian, pemerintah akan membuat mekanisme pergantian hakim di Mahkamah Konstitusi agar tidak menjadi polemik. Nah ini rupanya MA bikin hurat, bahwa karena ada perpanjangan, maka ini akan diteruskan. Tapi DPR menanggapi dengan menarik wakilnya. Nah saya tidak tahu mekanisme di DPR, saya tidak akan ikut campur, tetapi yang pemerintah sendiri tentu kita akan mempelajari. Karena yang dari pemerintah itu kan ada tiga di situ, akan mempelajari minimal, akan membuat mekanisme kalau ada pergantian itu di pemerintah. Sebelumnya DPR melalui rapat paripurna pada 29 September memutuskan mencopot hakim MK Aswanto. Hakim Aswanto digantikan oleh Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah. Pencopotan ini berdasarkan usulan Komisi 3 DPR. Komisi 3 mencopot hakim Aswanto setelah MK bersurat ke DPR terkait tidak adanya periodisasi lembaga pengusul dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020. Padahal seharusnya hakim Aswanto menjabat hingga 21 Maret 2029. Satu, tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Dr. Aswanto S.H.M.S.I.D.F.M. Dan menunjuk saudara Prof. Dr. Guntur Hamzah S.H.M.S. sebagai hakim konstitusi yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepada Kompas.com, Ketua Komisi 3 DPR RI mengungkapkan alasan pergantian hakim Aswanto berdasarkan keputusan politik. Bambang Murianto menyatakan kecewa dengan hakim Aswanto sebagai utusan DPR di MK, tapi menganulir produk Undang-Undang DPR. Bambang Pacul menilai hakim Aswanto tidak berkomitmen kepada DPR dan ini menjadi alasan pencopotan hakim Aswanto.